Dari ini pak, stasiun swasta Stasiun balapang, ketampak tradisional pak yang meliput tentang pemenihan dan pembesaran dan hal-hal tentang dunia perikanan pak, basah-basahan pak Terima kasih Oh, ini bener-bener dikapiskan jawa kok ya? Eh, sudah ayah penuh dulu ya. Tiba-tiba dulu nih ya. Ya, mau ngerokok ya. Ini akan dibawa ke Tanah Timbur rencananya untuk tampak-tampak pembesaran. Dan ini adalah armada yang siap tempur digawangi oleh Bapak Epur. Ini bibit yang saya survei kemarin ya. Hari ini ada panen atau pengangkatan bibit untuk pembesaran. Ini bibit ikan emas ya. Ada di size rata-rata 80 katanya. Siapa? Nanti saya ngobrol sama ini temen. Saya mau nge-manggirai biaya. Tepat-tepat, siap dong. Ini mulai ditimbang ya. Tepat. Sudah setengah. Sedikit lagi. Satu lagi. Pas ya. Oke. Ampat. Ampat. Lampas ya. Ampat. 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 ada tapi bikin kopi ya tuh saya mana dibikinin kopi lagi 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 hai 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 Dari semenjak pagi Hingga Menjelah maghrib Ini Kita sudah di Pembesaran Dan ini adalah Tambak yang dipenuhi Sembak melukar itu Ini tambak baru Yang baru saya kelola ya Nah bibit mas Yang saya suruhai Dari kemarin itu Untuk kelihatan disini ya Kita lihat perkembangan Nantinya Di ayak Angku ayakan Kayaknya Sampai maghrib ya Dari pagi Saya transaksi Benih Karena memang Faktor cuaca yang Mendung juga Jadi Ada beberapa pertimbangan Sehingga Benih itu Bisa sampai Ditambah pembesaran Sampai Hampir maghrib ya Nah ini dia Lokasi Tambak yang baru Saya kelola ya Ini Luas lahannya Kurang lebih Sekitar 3 hektaran Dibagi menjadi 2 petakan tambak Dan saat ini Saya pelihara Ikan Bandeng Sebelumnya ya Sudah Udang Windu juga Yang kita lihat ini Ini adalah tambak-tambak Pembenihan Udang Windu ya Atau yang biasa Disebut Pengos lah Nah ini Tepatnya ada Di daerah Eretan Yang saat ini Sebagian kolam Atau tambaknya ini Masih Tahap pengeringan Nah yang Di sebelah sana Itu sedang Produksi ya Jadi ini adalah Tempat Dimana saya Biasa membeli Bibit Wasla ya Dari Eretan Nah ini tempat Buat panennya ya Ini dekat sekali Dengan laut ya Berada persis di jalur Pantura Saya biasa membeli Bibit Udang Windu Atau Osla Udang Windu Baik Windu maupun Paname Saya biasanya Di sini Diistine Dari 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 Terima kasih.